Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya pengen ngecek nanti Yang basicnya itu apa Baca Qurannya Jangan sampai ketika kita jadi Mau balik atau mau balik Oh baca Nya salah baca Al-Quran Gitu kan, gak mau kan Seperti itu kan Nah makanya saya mau tau nanti sampai sejauh mana Basic bacaan Al-Quran Ya barangkali bisa dimulai Dari bacaan Al-Fatihah Barangkali karena Al-Fatihah kan rukun di dalam Bacaan sholat Rukun kauli Ada kauli ada fi'li Maka dalam Kesempatan siang hari ini Perbekalannya apa yang harus Dimiliki Pertama Surat Al-Baqarah ayat 282 A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Batakullah Wa yu'allimukumullah Bertakwalah Kepada Allah Maka Allah yang akan ngajarin Ini kalau di dalam kitab Iyya Sebagai gambaran Ketika orang itu Bertakwa Maka akan diberikan Pengetahuan Hati manusia itu Miniatur Dari Lawhil Mahfud Artinya apa? Kalau orang takwa itu Biasanya diberikan Ilham Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Sebagai modal Kan aneh Mengajak orang Takwa Misalnya Mari hadirin sekalian Kita tingkatkan Ketakwaan dan keiman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis itu Enggak Sholat Kan lucu kan? Lucu Ngajaknya metakwa Tapi ternyata Hanya Jarkoni Tau jarkoni Ngajar orang Berani ngajar Gak berani Ngelakoni Kalau Darmaji Tau gak Darmaji Nah iya betul Dahar lima Ngelakoni Kalau orang daerah Pandegelang sana Tau kayaknya itu Tau gak? Makan lima Tapi gak punya satu Gak boleh itu Mubali-mubali Gok itu Seperti itu Modalnya Berbohong Tapi ada loh Bohong yang dibolehkan Secara agama Kira-kira apa? Ada yang tau gak? Memuji istri Istrinya sih Biasa-biasa aja Tapi kata suaminya Wih Katanya Neng-neng cantik amat sih Katanya Itu boleh Boleh Bohong seperti Seperti itu Kemudian Mendamaikan orang Yang sedang Berantem Boleh gak berbohong? Boleh Jumpa sama begini Si A sama si B Ini kan saling menjelekan Tapi kita berada di si A Enggak katanya si B Mata di muji-muji kamu Katanya Sebaliknya juga seperti itu Jadi Ada hal-hal Yang diperbolehkan Apalagi Dagi di medan peperangan Jangan jujur Jangan jujur Kalau jujur Ya habis strategi Perangnya Mau lagi perang Jujur pak Disana tuh Nyumput di bawah pohon Katanya pasukan Ya habis Kalau model begitu Nah Jadi seorang da'i Yang gak boleh bohong Kecuali hal-hal Yang dibenarkan Secara Syariah Seperti itu Maka Modalnya kita dengan takwa Kalau kita takwa Enggak usah khawatir Menghadapi kehidupannya Contohnya apa Ada Yang biasa orang Sering Keluhkan Apa sih Di dunia ini banyaknya Tentang rizki kan Biasanya Bener gak Kadang-kadang Seorang da'i Jadi keluhan gak rizki Bisa jadi Seorang da'i itu mengeluh Nah inilah sebuah Tantangan Nabi Nuh pernah berkeluh gak Pernah Coba kalau kita Lihat di dalam Surat Nuh itu Kata Nabi Nuh Ya Allah Katanya Omongan saya ini Emang gak didengar Katanya Siapa yang didengar Yang didengar itu tuh Orang yang kaya Yang banyak anaknya Kalau begitu Gimana Apakah Dia di bagian Dalam sebuah dakwah Ya ternyata Nabi Nuh sudah mencontohkan Jadi kalau seorang da'i Misalnya Ajakannya kurang pati Didengar Kita kan secara Aspek Rohani kan Kemarin apa Biar apa Biar kita didengar apa Masih inget gak Pertemuan kemarin Lupa Rajin puasa Terus Solat malam Solat malam Ternyata itu dari Rohani Dari aspek penampilan Ada Ya tadi Seperti Nabi Nuh Omongannya kurang didengar Mereka mah Lebih mendengarkan Orang yang banyak Hartanya Dan banyak anaknya Ternyata Harta juga Memegang peranan Sangat Penting juga Jadi kalau kita Lihat Nabi Muhammad Itu mempunyai Istri siapa Istri pertamanya Siti Khadijah Siti Khadijah itu kan Seorang yang cantik Dan Banyak hartanya Dan itu Dipakai Untuk Da'wah Dalam Agama Jadi ternyata Faktor harta juga Sangat mempengaruhi Kemudian yang kedua Siapa teman-temannya Nabi Muhammad Sahabat-sahabatnya Ada Abu Bakar Ada Umar Ada Usman Ada Ali Ya ternyata Kebanyakan dari mereka Adalah seorang Yang sangat Kaya Artinya Selain disupport Oleh istri Yang mempunyai Harta yang banyak Juga disupport Oleh saudara-saudara Sahabat-sahabatnya Yang sangat Kaya Artinya apa Ini sebuah sirkel Sebuah sirkel Yang secara historis Ya kita tidak boleh Mengesampingkan Faktor Harta juga Nah seperti itu Karena Ada saat-saat Dibutuhkan Jadi itu secara tampilan luar Berarti Secara tampilan rohaninya Itu minggu kemarin Secara tampilan luar Ternyata sangat Dibutuhkan Untuk hal itu Termasuk kita nih Kalau teriak-teriak Di PBB Apa PBB itu Kesingkatannya Perserikatan bangsa Biar jangan ngantuk Sebenarnya Jadi harus ada Timbal balik Itu kalau kita Teriak-teriak Negara biasa Ya kutip Kurang pati didengar Tapi Kalau negara Super power itu Yang berpendapat di PBB Wah itu didengarkan Jadi ada Ada sesuatu Yang memang Nilai tambah juga Seperti itu Jadi Faktor harta Ternyata berpengaruh juga Tadi Secara Ngabul Hasan Asyadili Kenal Ngabul Hasan Asyadili Ngabul Hasan Asyadili itu Ahli Tarekat Sejak Remaja Ngabul Hasan Asyadili itu Selalu Menemui Laylatul Qadar Sudah pernah Menemui Laylatul Qadar Yang ketemu Laylatul Qadar Kita Ini sejak Remaja Sejak Bali Selalu Menemui Laylatul Qadar Tentunya ada Bahasanya khusus Tapi yang saya ingin Angkat Apa komentar dia Tentang kehidupan ini Kehidupan itu Kata Abul Hasan Asyadili Kalau dipikirin 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 Timbulnya akan Gelisah Coba Gek Mahasiswa pikirin Habis ini Kawin dengan siapa Habis kawin dengan siapa Kerjanya dimana Tinggalnya gimana Nanti dimana Dipikirin Sampai kita Ruwet Akhirnya Makanya Teorinya Abul Hasan Asyadili Kehidupan ini Jalani saja Karena kenapa Kalau dipikirin Dipikirin Belum waktunya Ruwet Kita Akhirnya Gelisah Gundah Gulana Sama kayak dakwah juga Udah jalanin aja Nggak usah mikirin Nanti ada nggak Orang yang mencelah Nanti ketika dakwah Ada nggak Ada yang bertanya Macem-macem Nanti saya nggak bisa jawab Saya kan baru belajar Sebagi mau balik Nanti kalau saya Ditanya nggak bisa jawab Malu Nggak usah mikirin Kesana Kejauhan Udah jalani aja Pokoknya Udah jalani Seperti Jadi yang pertama Yaitu Perlu Takwah Kalau kita urai Ini secara takwah Ini Takwah itu apa sih Sering dengarkan Takwah Takwah apa sih Takwah itu Ada yang tahu Takwah itu Imtisaru awamirillah Kalau di dalam kitab Taishyurul kholak Fi ilmil akhlam Imtisaru awamirillah Wajdi nabu nawahih Menjalankan segala perintahnya Menjauhi Segala Kelarangannya Tapi ada yang melaksan Takwah itu Takwah Takut wanita tua Ada yang melesetin Takwah Seperti itu Nah Sebenarnya kita Modalnya Kenapa harus Takwah ya Kalau di dalam Surah At-Tolak Selama kita Takwah Tidak usah Bundah bulana Tidak usah mikirin nanti Setelah lulus kuliah Kerja di banah Dan bagaimana Dan bagaimana Nanti Allah yang akan Tempatkan Kita Pada posisi yang Terbaik Kemudian Itu di ayat 2-3 Di ayat 4-nya Siapa yang Takwah Kepada Allah Maka akan Dimudahkan Urusan Pernah Tidak Teman-teman Memperhatikan Ada seorang Ulama Yang jalannya Sudah Dibopong Yang jalannya Sudah Dipegangi Tapi Dia ditakuti Oleh manusia Pernah gak Pernah ya Kenapa kira-kira itu Kalau ditanya Ong saya Satu-laun satu Kira-kira kalah Tapi kok Ditakuti para Makhluk Kenapa itu Kira-kira itu Ada yang tau Jawabannya Gak tau Jadi Orang takwah itu Seperti itu Kalau di dalam Kitab ini Amma pidunia Ada pun Di dunia Orang yang takwah Itu Fartifaul Qadri Maka Derajatnya Akan terangkat Wajamalus Yaitu Namanya Harum Wazak Wazikr Dan disebut-sebut Waktisabul Mawaddah Maka dia Memperoleh Kasih sayang Minannas Dari manusia Di anna Sohibat taqwa Yu'adhimuhul Asagir Orang yang takwah itu Dia Diagungkan oleh Orang kecil Wayahabuhul Akabir Maka dia Akan Ditakuti oleh Orang-orang yang besar Waya rohukullu Akilin Annahul Awla Bilbir Walihasan Dan orang-orang yang Berakal Orang yang cerdas Menganggap Orang yang berakal Itu adalah Orang yang layak Lebih diutamakan Dalam kebaikan Makanya Tidak ada Kalau Seorang Ustadz Misalnya Seorang Da'i Misalnya Acara Sering Yasinan Ada Yasinan Atau acara Apa ada Tidak Ustadz Duduknya Ustadz Di belakang Tidak ada Tidak ada Ustadz Ustadz Jangan Di dalam Silahkan Lebih Diutamakan Nah Seperti Jadi Seorang Da'i Modal utamanya Harus Takwa Setelah kita Takwa Apa kata surat Al-Baqarah 282 Tadi Wattakullah Bertakwala Kepada Allah Waiu'allimukumullah Maka Allah Akan Ngajarin Jadi Kita Kalau Kesusahan Terhadap Suatu ilmu Ya bertakwa Sambil kita Pelajari Ilmunya Maka Nanti Allah Yang akan Ajarin Istilahnya Ini ada yang bilang Ilmu laduni Apalagi Sekarang kan Jamannya Kecerdasan AI Apa itu Intelligent Artificial Itu Kecerdasan Yang Kita Dihadapkan Pada Situasi Situasi Zaman Yang memang Kita Perlu Sekiranya Kita Mengembangkan Ilmu-ilmu Yang dapat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu itu Ada berapa Cara mendapatkannya Ada dua Ada yang Secara Belajar Ada yang Tidak Belajar Tapi model kita Kedekatannya Masih jauh dari Allah Harus banyak Belajarnya Orang kadang Subuh aja Kesiangan Mengomongin Masalah ilmu Laduni Ya orang yang Dikasih ilmu Laduni Orang yang dekat Sama Allah Orang yang Hampir jaraknya Allah dengan Orang itu Sangat dekat Sekali Hampir-hampir Tidak ada jarak Ya kalau Subuh Kesiangan Tukang bohong Ya jangan berharap Punya ilmu Laduni Harus banyak Belajarnya Udah ini Jam kuliah Kadang-kadang Kadang masuk Kadang enggak Ngomongin ilmu Laduni Ikuti dulu Prosesnya Nanti Allah yang akan Menolong Kalau bisa Selama perkuliahan Sudah berapa kali Selama kuliah bolos Belum pernah Belum pernah ya Sampai semester 4 Saya waktu Kuliah S2 Itu Selama Belum pernah Masuk Kecuali Satu hari Saya enggak Masuk Waktu awal-awal Perkenalan Kampus Kalau bisa Begitu Kita bersungguh-sungguh Dulu Dalam prosesnya Seperti ini Bersungguh-sungguh Dulu Kita itu Proses belajar Jam 1 Udah mulai Disiplin kita Jadi Mengejah Wantahkan Sholat itu Kita Ejah Wantahkan Dalam kehidupan Sehari-hari Kalau kita bisa Sholat subuh Misalnya Ya udah Kita bagaimana Dalam proses Pelatihan Ubalik Jam 1 Udah teng Udah mulai Karena Kalau ngomong Sibuk Semua orang Punya Kesibukan Bener Bener Kalau ngomong Kesibukan Kalau ngomong Punya urusan Semua orang Juga punya urusan Tapi bagaimana Kita Memanage Waktu Ada di dalam Kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al-Ghazali Pernah dengar Kitabnya Belum Belum Ada kata-katanya Begini Setiap Napas kita Ini Mutiara Berarti Sekarang Mutiara Nggak Mutiara Napas Kita Ini Ya tadi Kalau kita Intropeksi Diri Barangkali Kan Kalau Pelatihan Mobile Ini Barangkali Hanya Sejam Dua Jam Tapi Kita Di luar Itu Barangkali Bagaimana Apakah Kita Isi Dengan Bermanfaat Banyaknya Kita Digunakan Hal-hal Yang Kurang Bermanfaat Jadi Sebaiknya Dengan Apa Ditukar Napas Karena Setiap Napas Kita Naik Turun Di Mutiara Kata Imah Al-Ghazali Maka Tukarannya Itu Sebaiknya Dengan Ilmu Dan Amal Soleh Kita Ini Kadang-kadang Tertipu Tertipunya Apa Merasa Senang Kalau Napas Ditukar Ditukar Dengan Kedunia Dan Abis Melakukan Sesuatu Yang Baik Dapat Bab Dunia Biasanya Senang Tapi Kalau Ukurannya Untuk Akhirat Kayaknya Kurang Semangat Kurang Terlihat Nah Itu Padahal Tukarannya Adalah Dengan Ilmu Dan Amal Soleh Makanya Di dalam Surat Al-Qasas Itu Dijelaskan Bahwa Wabatagi Fima Atakallah Ad-Darul Akhirah Wala Tansa Nasibaka Minat Dunia Cari Negeri Akhirat Dunia Sekedarnya Jangan Lupa Makanya Gini Pesannya Kalau Orang Zaman Dulu Apa Pesannya Sekolah Katanya Yang Rajin Katanya Cari Pekerjaan Yang Rajin Katanya Jangan Lupa Meninggalkan Sholat Kalimat Itu Kira-kira Bener Apa Enggak Jangan Lupakan Sholat Katanya Cari Kerja Katanya Yang Temenan Yang Beneran Jangan Melupakan Sholat Atau Ibadah Kira-kira Kalimat Itu Bener Enggak Bener Benernya Dimana Tadi Kan Ayat Sudah Disebutkan Carilah Negeri Akhirat Tapi Kita Enggak Boleh Melupakan Dunia Harusnya Dibalik Kalimatnya Ibadah Yang Beneran Jangan Lupa Mencari Pekerjaan Begitu Kalimatnya Harusnya Jangan Dibalik Cari Kerja Yang Beneran Jangan Lupa Ibadah Itu Dibalik Namanya Jadi Ibadah Yang Bener Belajar Tablik Yang Bener Nah Itu Nanti Bonusnya Ya Tadi Allah Yang Akan Kasih Kalau Kita Mau Melihat Bab Udah Pernah Dengar Belum Keutamaan Amar Ma'ruf Nahimungkar Belum ya Sudah Dibilaskan Belum Di dalam Kitab Pekasyafatul Kulub Dijelaskan Orang Yang Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu Mengalahkan Orang Yang Jihad Jadi Ada Satu Kamar Nanti Di Akhirat Nanti Ini Ada 300 Bidadari Berapa 300 Bidadari Bagi orang Yang Amar Ma'ruf Nahimungkar Diberikannya Itu Subhanallah 300 Bidadari Orang Amar Ma'ruf Nahimungkar Itulah Itu ada Di dalam Kitab Mukasyafatul Kulub Bagi Bagi Orang Yang Amar Ma'ruf Nahimungkar Sampai Orang Yang Jihad Kalah Sama Orang Yang Amar Ma'ruf Nahimungkar Seperti Orang Sudah Pernah Tahu Manfaatnya Orang Jihad Itu Masih Kalah Sama Ini Orang Jihad Begitu Dia Meninggal Dunia Dicemput Oleh Burung Yang Berwarna Hijau Coba Nanti Buka Ditafsir Surat Ali Imran Ada Disitu Jadi Dicemput Oleh Burung Hijau Dibawa Keliling Pinggir Pinggir Surga Sampai Ditanya Cukup Enggak Ini Karun Yang Diberikan Dah Cukup Ada Enggak Yang Diminta Kalau Boleh Saya Mau Turun Lagi Ke Dunia Ngapain Ke Dunia Mau Memberitahu Bahwa Kenikmatan Orang Yang Berjihad Seperti Ini Tapi Mahasiswa Jihad Seperti Apa Mahasiswa Itu Jihad Menuntut Ilmu Ada Di Dalam Kitab Pat Tul Bari Sudah Pernah Baca Itu Kitab Syarah Hadis Bukhari Siapa yang Menyarakan Imam Hajar Al-As Kolani Disana Jelaskan Termasuk Bagian Jihad Adalah Menuntut Ilmu Jadi Mahasiswa Itu Jihadnya Sudah Menuntut Ilmu Sebanyak Banyaknya Habis Itu Diamalkan Jadi Yang Latihan Pelatihan Mau balik Yang Semangat Kalau bisa Nih Teh Dibuatin Jadwalnya Teh Jadi Dibuatin Minggu ini Siapa Pekan depan Siapa Pekan selanjutnya Berapa Supaya apa Supaya Materinya Juga Tertata Jadi Punya Kesiapan Juga Kenapa Ya Takut Menghadapi Kamera Ini Karena Kalau Ngomong Kamera Ini Takut Salah Beda Kalau Nggak Jadi Di Kelas Karena Nggak Di Kamera Di Kamera Ini Semua Orang Ngeliat Bukan Bukan Ada Yang Disampaikan Kan Nggak Pas Itu Jadi Masalah Juga Itu Makanya Disitulah Ada Edit Disitulah Edit Video Dan Sebagainya Maka Seperti Itulah Seorang Dai Harus Semangat Tiga Sepidadari Dipersiapkan Tuh Bagi Seorang Ambar Makrub Nah Mungkar Memang Tadi Bab Ini Tadi Yang Saya Katakan Tadi Kampung Jadi Kampung Tidak 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 Tertarik Tapi Beda Kalau Pelatihan Supaya Bisa Komputer Rame Pasti Pasti Rame Itu Yang Mengikuti Perlatihan Bisnis 40 hari Jadi Kaya Rame Rame Pasti Seperti Itu Jadi Kita Semangat Pelatihan Ini Seperti Maka Maka Itulah Bekal Takwa Ilmu Saya Menyisipkan Sedikit Bahwa Di dalam Berda'wah Ini Walaupun Tadi Sudah Kita Bicarakan Faedah Faedahnya Kita Tidak Kesusahan Dalam Bak Rizki Di Akhirat Disiapkan 300 Bidadari Tapi Hendaknya Kita Ikhlas Dalam Amar Ma'ruf Nahi Muka Ada Di dalam Surat Yasin Ittabi'u Malla Yasa'alukum Ajro Wahum Muhtadu Kalau Bisa Tapi Jadi Seorang Pendakwah Itu Ikutilah Orang Yang Tidak Minta Bayaran Ittabi'u Malla Yasa'alukum Ajro Wahum Muhtadun Mereka Itu adalah Orang-orang Yang mendapat Hidayah Terus Kalau yang Minta Bayaran Tidak Dapat Hidayah Ya Tidak Mesti Tidak 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 Boleh Boleh Dalam Berda'wah Mendapatkan Bayaran Boleh Seperti Itu Tapi Usahakan Ketika Kita Mengajar Kita Kita Menjadi Daki Jangan Jadi Tolak Ukur Adalah Materi Itu Tapi Tidak Keikhlasan Kita Menegakkan Agama Allah Subhanahu Wadah Mudah-mudahan Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Sebenarnya Masih Banyak Saya Pengen Menyampaikan Bahwa Seorang Dai Itu Harus Memiliki Akhlak Al-Karima Sebagaimana Rasulullah Sendiri Itu Memiliki Akhlak Yang Sangat Mulia Ini Saya Baca Bawa Kitab Ini Sebenarnya Pengen Menerangkan Tentang Akhlak Akhlak Seorang Dai Itu Seperti Apa Tapi Mengingat Waktu Keterbatasan Waktu Mungkin Di lain Kesempatan Kita Akan Baca Kitab Taishirul Kholak Feilmil Akhlak Jadi Nanti Gimana Supaya Kita Akhlak Mulia Apa Langkah Langkah Yang Harus Kita Miliki Terlebih Dahulu Dan Saya Selepas Ini Pengen Ngecek Ya Pengen Ngecek Basic Baca Al-Qurannya Dari Teman Teman Sekalian Mungkin Ini Yang Saya Dapat Sampaikan Terang Kalian Ada Yang Ditanyakan Kaitan Tentang Pelatihan Mubalik Pada Siang Hari Ini Saya Simpulkan Bahwa Seorang Dai Jangan Lupakan Modal Takwa Ilmu Dan Akhlak Jangan Lupakan Seorang Dai Itu Modal Modal Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Dai Disamping Kalau Kita Jabarkan Lagi Lebih Luas Masih Banyak Bekal Bekal Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Dai Di Antara Nyikhlas Dan Lain Sebagainya Mungkin Itu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkat